hmm enak besok gulengnya enak banget aku pernah ngasih dari top itu kalau misalnya terasur maka kuahnya tuh lama banget jadi kita dikasihnya hanya seporsi, kayak kalau mau nambah gak bisa hai guys, selamat datang kembali di channel jadi video kali ini kita mau review restoran pemenang Masterchef dan yang pertama-tama ini aku mau review pemenang Masterchef season 10 yaitu Giovanni ini ada restorannya langsung aja kita turun ya guys tapi sebelum mulai ke videonya jangan lupa untuk tombol like, komen, dan subscribe ke channel ini langsung kita ke restoran yang pertama jadi ini dia jualan bakmi sama kopi gitu guys, namanya selalu bakmi dan kopi tempat parkiran lumayan cukup enak sih lumayan cukup banyak ini dekorasinya vintage gitu ya guys ini dekorasinya vintage gitu ya guys kita mulai ngantri nih ih, beneran bisa eh, bacaan, ini bacaan sama siapa? oh iya? iya masuk sih waktu lo siapa gue udah bisa baca iya kan udah teka iya kan udah teka itu liek liek iya liek 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 laka liek 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 selamat menikmati kuahnya kayaknya enak ya ini cobain punya mamaku mie ayam cincang enak makan enakan yang biasa sih ada krio-krio apa sih ini enak banget apaan nih ekstur mie nya enak juga ya aku mie nya, aku sih yang lembek mie nya kayaknya lembek yang punya mamaku emang lebih enak itu ini enak juga, pedis aja udah kayak telur omega nya gitu ya guys kenapa omega? karena oranye banget enak enak bawa gulanya enak banget cobain deh mam, agak-agak tawar-tawar gitu gak sih tawar? ya kan? agak tawar-tawar gitu kan malah ya cili oil aku tuh rasa rasa malah nih kayak yang punya mamaku tuh enak banget coba lagi mah kita deskripsikan ya guys rasanya dia tuh gak asin juga sih sebenernya terasa kayak kaldu-kaldu minyak-minyak ayamnya gitu kali ya mie nya tuh lebar tapi tipis dan lembek tapi ada juga opsi balbin karet kalo misalnya kalian gak suka yang mulai kumpet ini ada sawi sawi hijau ya? iya ini pakcoy hmm pakcoy ini cian ayam ya? iya kayaknya jadi enak sih dipakein ini kuanya sebenernya yang malah ini, eh yang cili oil ini bukan favorit sih karena aku suka pedas aku pesen daging cincangnya juga banyak banget sih harganya juga gak terlalu mahal ya hmm dagingnya enak dagingnya enak dagingnya tuh kayak udah bumbunya tuh udah sampe kedalem kayak udah jual satu master chef kayaknya sudah tidak usah diragukan lagi ya goreng-gorengannya semua enak sih cimbel-cimbelannya goreng-goreng sekarang kita cobain yang play pot nasi ya guys ini yang beef belly tapi beefnya ini bisa kalian taro di mie dan juga nasi ini ada nasinya ya apa? ini tuh apa sih? kayaknya cincang guys ini kayaknya digoreng gitu loh itu enak sih ya ini nasinya tipe yang lentar gitu guys jadi gak ada yang terlalu lembek ya kita coba ya guys nasi dan daging lembek banget kok lembek ini aku yang dapet yang lembek kata papa aku tadi agak keras tapi ini lembek sih ini pangsit dimosaurus pangsitnya oke aja sih buat snacknya yang paling enak bakso gorengnya guys minusnya dimana? di saus baksonya biasanya kan ada kayak saus baksu khusus kan tapi ini kayak cuman saus biasa tapi ini udah enak juga sih emang kayak kalo ada yang khusus saus baksu kayaknya bakal lebih enak ya ini juga enak ini juga enak aku udah liat dagingnya sebanyaknya kalo untuk aku sama mamaku dagingnya kebanyakan tapi untuk orang yang suka daging pasti seneng gak sih? ini kayak apa ya kok rasanya? nasi goreng nasi bakar apa nih? nasi bakar kayak nasi yang dibakar sama saus kecap gitu sih dagingnya tuh kayak daging semur kecap gitu ya ya iya kayak kecap-kecap gitu ini bukan semur tau gak sih yang tadi aku bilang susah digi itu apa? itu kulit ayam itu lah ayam? iya kulit ayam yang dipanggang terus buat ngeluarin minyaknya minyaknya ini tapi krio kayak ini juga ya? iya itu kulit ayam sama pas dimakan ternyata enak banget ya kan dan disini cara pemasalannya lumayan kayak di luar negeri ya kayak nge-scan dulu sebenernya kayak di sok kabang kutnya juga gitu sih kayak nge-scan dulu terus pilih-pilih menu tapi di luar negeri udah banyak banget yang kayak gitu guys kalo di Indo kan masih jarang ya ini mengikuti jaman ya? yah kalo kalo aku sih lebih suka pesan langsung sama waitersnya tadi aku pusing sih gini iya aku lebih suka kayak kak pesan ini ini kalo tadi aku harus kayak taruh note satu-satu gitu tapi overall enak semua sih gak ada yang kayak gak enak adanya yang kayak pangsitnya oke aja oh iya ini dapet cabe ini cabenya enak sih coba gak? kayak sambel apa ya? matah itu bukan matah ini sambel bawang masa sih? tapi ada kayak mata-matahnya gitu serai dia kayak sambel pandang hijau hmm tapi hijau jadi warnanya hijau jangan apabila tak bersama-sama tak seingat kemarin ini ada live music gitu di depan bayangnya es truknya enak es truknya bener-bener murni ya terus disini ikoniknya tuh kopi tapi cuman aku tuh jarang minum kopi dan gak bisa minum kopi juga jadi kayaknya kurang valid juga review dari aku ya ini malah biasa iya ini sore-sore gitu sih guys kalo bakmi yang biasanya kan ada bakmi yang biasa bakmi chili sama bakmi kuah malah kan yang biasanya tuh tinggal beda-beda topping-toppingnya doang itu aku rating 8,75 per 10 terus kalo yang aku pesennya yang chili oil itu itu 7 per 10 lah agak tawar gitu guys biasanya aku gak tau kenapa ya kayak gak asin pedes sih tapi ya kayak masih kurang rasa apa gitu kayak kalo yang mie yang biasa tuh lebih enak ini yang aku kasih 9 iyi mama aku kasih minai 9 9 per 10 enak ini ya? enak terus dia ada kayak kulit-kulit ayam itu aku baru tenang kali ketemuin di makanan sih dan ini dapet dikasih minyak ayam gak woy? minyak ayam emang kurang minyak ya? jangan enak tadi dituang ke puah enak banget minyaknya puahnya juga bisa minta lagi cuman tadi aku gak jadi karena papaku gak mau kuas dan nasi clay pot ini enak juga tapi aku lebih suka nasi yang kayak nyatu gitu loh guys kalo dijadikan clay pot tapi ini skornya karena aku yang gak suka nasinya aja tapi rasanya sebenernya enak ini aku kasih 8 per 10 ini 9,5 per 10 bahasanya enak banget enak banget enak banget wanton udang kayak ini masih garing nih ini wanton ya? ya wantonnya lebih enak daripada pangsirnya wantonnya tuh lebih berasa kalo pangsirnya ini lagi-lagi agak tawar ya aku gak tau kayak mungkin berbahaya kah kalo disini semua asin jadi kayak darah tinggi bagaimana tapi kalo di mulut aku agak kurang asin ya tapi overall semuanya enak Mbak Mi rasanya gak mirip kayak tempat lain gitu ya kayak beda sendiri gitu lah guys mungkin karena topinya dia pake cincang yang kulit kayaknya iya babinya beda sih enak tempatnya disini juga kayak ciri khas banget gitu loh tempatnya kayak jadul-jadul gitu iya kayak kita pertama kali masuk udah bisa langsung tau oh ini temanya vintage gitu iya oke guys see you nanti pas di restoran yang kedua bye guys jadi kita ada di restoran kedua ini restoran restoran Thailand restoran Thailand by jaslin master shop aku gak kesesan berapa dan ini rasanya sampe banget kalo mau masuk tuh harus dihitungin segala dan ini aku udah kesen cemilan-cemilannya makanan beratnya aku belum dateng jadi kita makan cemilannya dulu jadi tempatnya aku kurang suka sih sengit banget aku mau ngomongkan jalan-jalan juga gak enak enak sih enak ya ini baru dihitungin tapi juga makanan sih iya enak ini rasanya lumayan enak sih enak enak tahunya juga gak panas ini gak panas juga enak tahunya enak sih emang rasanya enak cuma kurang panas sambalannya kayak tenggel-kentel asem-asem walaupun agak keras-keras alat-alat gitu hmm cemilnya keraseng guys, jadi aku udah pesen semua menunya tapi aku gak asalnya mana-mana aja nanti dibantu dengan editannya yang pertama dia kayak pengertiannya emang dikit itu kayaknya emang satu orang harus makan lebih dari satu dia emang enak banget sih ini yang kayak ayam-ayam gitu rasanya lumayan asin banget sih kayak gurih enak banget sih cili oil ya kayak asem-asem gitu ya Mie nya yang tadi aku kasih rin 10 ke 10 Ini yang kayak fish cake gitu ya Dried tom yum kayaknya Ini tom yum bener-bener asem Bungunya bener-bener mendok Kan orang Indonesia sukanya yang gurih-gurih ya Ini tuh kayak makanan Thailand asli tapi lebih gurih Jadi cocok banget sama dari Indonesia Yang tadi ayam enak banget guys Karena aku gak suka tempatnya disini tuh kayak sharing-sharing Minja gitu loh guys kiri-kiri kanan Kalau lagi makan bisa spring gak apa-apa Kalau lagi ngerti malu banget sih Cuma makanannya Aku Biasanya graton memang bener-bener asem Banget Aku sudah makan dulu ya Terus yang ini apa ya kayak beef-beef gitu Kayak beef-beef gitu Kalau yang beef-beef kayaknya kemanis-manis gitu ya Kalau yang beef-beef kayaknya kemanis-manis gitu ya Amp Bagiannya juga enak banget sih Ini enak banget sih Ya Ini memang sebilang ayam Enak banget Enak-enak enak banget ya Kapan aku yang chicken clear Bakso Bakso Baksonya berasuh banget baginya Lembut Itu kenyal Kenyal tapi gak keras Oh iya Yang manis Rasanya tuh manis banget Tapi asin banget juga Ini yang aku kasih 8-10 Karena sebenernya agak terlalu asin ya Aku gak inget guys Aku tadi udah nanya aku gak inget Muka ini yang ini Yang ini tuh agak tawar tuh Amp Yang ini mungkin buat uah yang kayak Orang yang masuk asin Manis Kayak udah suka yang Rada-rada kaldu aja gitu Campurin ini Yang ini Eh ini konsepnya lucu sih Ini Tadi kan agak tawar Aku Aku campur cabenya yang Yang ini guys Langsung bener-bener jadi enak banget Bener Ih langsung jadi enak banget Kayak rasanya tuh bener-bener Keciptan tuh satu sama lain Udah Kayak base Talunya tuh enak banget ya Iya Ini aku baru-baru udah makan 4 Rekornya disini ada 24 guys 24 mangkuk Rekor orang makan terbanyak disini Yang terakhir guys Kayak tanya yang tomium ini Yang kuahnya tuh sama aja Sama yang dry Ini bis Bis apa gitu guys Mau gak inget guys Ini kayak mangkuk kelima aku kok lumayan kenyang sih Tapi satu orang pesan berapa biar kenyang mah Tiga Tiga Dua sih masanya Dua? Masih Tiga lah minimalnya Buat cewek-cewek diet mungkin dua Normalnya mungkin Tiga sih Dari empat Tiga sampai lima sih Tiga Ini kuahnya enak banget sih Iya Aku pernah lihat dari top itu kalau misalkan taras kuahnya tuh lama banget Jadi kita Dikasihnya Hanya seporsi Kayak kalau mau nambah gak bisa Aku mendukasi kuah sedikit Tapi enak banget Daripada kasih kuah banyak Tapi tawar Aku bisa nginem minumannya tiga lagi Kayaknya kan Tekstur mie-nya kayaknya juga pas banget Kenyalnya pas Ini mie-nya enak ya Aku bingung bedain kuahnya guys Kuahnya enak Baginya tuh kayak Kayak kapas Tapi lebih tebal dari kapas Ini tuh enak di Thailand Gak mau cabur lah Ambil bawang Ini sausnya juga enak sih Kita misalkan 12 ya Iya 12 ya 12 Tembung tapi enak banget ya Tembung tapi temen lagi gitu Kelapannya mirip kelapa yang ada di Thailand Tapi ini lebih gak manis Ya Oke guys Jadi itu dia Restoran Benar-benar worth it banget ya Sama kantrinya Kelapannya aja enak banget Minum lagi lah Aku udah sakit Tapi masih pengen minum ya Iya aku gitu Perutnya tuh udah kembung banget Tahan-tahan Tapi kayaknya belum Terusnya lagi nang gitu ya Iya Pengen minum lagi Kayaknya ini masih kurang juga ya Iya Oke guys Jadi aku udah di luar restorannya Sudah lebih leluasa Untuk berbicara ya guys Sari tuh aku mau ngomong kenceng dikit aja tuh Kayak udah diliatin sama orang sebelah gitu Soalnya mediannya gabung ya Itu sih guys yang kayak Kalau aku nge-vlog tuh Jadi malu Tapi untuk rasanya bener-bener Enak banget sih guys Banyak kan asam manis? Iya sih asam manis Karena ini Thailand ya Ada yang manisnya Ada yang manis Ada yang asin Ada yang asam Ada yang asam Ada yang asam manis gitu Terus taosnya itu yang kayak Bumbu-bumbu sambel Semacam sambelnya itu lah Kayak cuka sih sebenernya Itu tuh sendoknya kecil Karena kalau misalnya sendoknya gede Sekali gitu Udah kuahnya keaseman Asam banget Habis Iya tapi kalau misalnya kuahnya jadi keaseman banget Dan itu sendoknya pas gitu loh guys Itu juga pinter banget sih Terus abis itu Dagingnya juga lembut banget Dagingnya tuh kayak lebih keras dari kapas Sedikit aja Terus aku liat juga kan di video TikTok gitu Kayak emang kuahnya tuh dibuat lama banget Jadi 8 jaman katanya Beef stock yang pembuatannya Dari 8-12 jam Dan ayam kampung Dari 4-6 jam Yes ayam kampung And yes dagingnya sampai lembut gini Ini aja belum proses pembuatannya Ini adalah proses packingnya Dimana tim kita harus pisahin daging Dan juga rempah-rempah Dan disaring lagi Cuma pokoknya berjam-jam lama banget Di atas 5 jam sih udah fix Dan itu tuh kayak Rasanya memang kayak kaldu banget gitu Tadi tuh kan ada yang sedikit Yang aku bilang Ini kuahnya yang ini agak tawar Terus pas aku tambahin saus kecuk-kecukannya gitu Langsung jadi enak banget guys Karena memang biasanya tuh kaldu-nya udah enak gitu kan Kedua restoran kayak ini bener-bener worth it Sebagai pemenang juara satu sih Menurut aku nih harganya gak terlalu mahal sih guys Kalian tau gak tadi aku bawa pulang 10 botol Air kelapanya bener-bener enak banget Aku bawa pulang 10 Dan menurut aku nih harganya gak mahal guys Aku tadi bawa pulang 10 botol air kelapa ini karena enak banget Dan Porsinya kecil-kecil Porsinya kecil-kecil gitu Harganya 471 guys Aku pesen semuanya satu set Aku cuman gak pesen fish cake doang Terus kayak siomai, cakwe, sama yang lain-lainnya Tahu-tahu Tahu, iya Sama mungkin kurang panas ya guys itunya ya Cemilan-cemilan kurang panas Tapi pas dimakan enak Gimana dong Tapi kalo panas bakal lebih enak lagi Cuman ya mungkin karena rame banget ya Pusing juga sih Yang penting mie-nya enak sih Oke guys, thank you for watching Itu dia Restaurant yang aku review hari ini Semoga kalian selesai video kali ini Kalo misalnya kalian mau ada request aku review Restaurant apa lagi Kalian komen aja Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye